Intro Hai semua, ketemu lagi di Krabpedia. Sudah lama kita tidak upload video panjang. Nah, sekarang kita akan unboxing kiriman dari tim Krabitat Lovers, Surabaya. Kebetulan kami ada satu krabitat yang kosong dan tidak berpenghuni. Makanya kami memutuskan untuk adopsi kelomang ini. Paket ini hanya berisi satu kelomang saja. Dan dikirim dari Surabaya dua hari yang lalu. Paketnya cukup kecil, dengan pembungkus luar menggunakan kardus yang tidak terlalu tebal. Di dalam kotak kardus masih menggunakan botol plastik sebagai pelindung kelomang supaya lebih aman ketika paket tertinggi saat proses pengiriman. Dalam botol plastik, digunakan sabut kelapa basah untuk menjaga kelomang supaya dalam keadaan lembab menghindari dehidrasi ketika perjalanan. Nah, ini kelomangnya. Ini adalah jenis koinobita perlatus dengan varian warna hitam. Warnanya lumayan pekat, walaupun masih ada gradasi kemerahan. Kelomang ini berukuran medium besar. Kelomang ini memakai cangkang jenis turbo imperialis. Jika dilihat dari pergerakan antena yang aktif, menandakan kelomang ini dalam keadaan yang cukup baik, walaupun melalui perjalanan jauh. Semua kaki dan capit dalam keadaan lengkap. Tidak ada cacatnya. Matanya berwarna keabu-abuan. Nah, perlu diingat, ada dua tipe warna mata untuk kelomang koinobita perlatus. Ada yang berwarna hitam, dan ada yang keabu-abuan. Kita kurang tahu apa yang mempengaruhi perbedaan warna mata ini. Prediksi kami, dari kebiasaan dia di alam. Ada yang total nokturnal, dan ada yang aktif juga di siang hari. Nah, sekarang kita masukkan kelomang ke krabitat. Semoga kelomang ini lekas molting dan bertumbuh sehat di krabitat ini. Terima kasih untuk tim Krabitat Lovers Surabaya. Sekian dulu video hari ini, dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!